Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2 Bagaimana kabar kalian hari ini? Ticet harap kita semua dalam keadaan sehat ya Nah, hari ini kembali lagi dengan Ticet Nora Kita akan mulai pembelajaran tematik kita Yaitu di tematik tema 2G Anak-anak di rumah, Ticet minta untuk membuka bukunya pada alaman 72 Hari ini kita masuk di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 Yang pertama, di bahasa Indonesia kita kembali belajar Tentang menceritakan isi fabel di alaman 72 Kalian bisa tahu judulnya Perserabatan Taka Tua dan Beo Coba kalian baca sendiri Karena fabelnya cukup panjang Nah, setelah kalian baca Kalian harus mengambil di alaman 74 ya Ketika ingin menceritakan kembali fabel atau doangnya Ada 4 hal yang harus kita ingat Toko dalam cerita Lalu peristiwa penting dalam cerita Lalu tempat dan waktu dalam cerita Dan yang terakhir adalah sikap toko dalam cerita Jadi 4 hal itu yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menceritakan kembali isi fabel Yang sudah kita baca kepada orang yang ada di dekat kita Agar cerita yang kita sampaikan itu tidak salah Coba dicertanya Toko dalam cerita fabel yang di alaman 72 itulah siapa? Tokonya adalah kakak tua dan Beo Ada 2 ya Nah, peristiwa pentingnya apa? Coba kalian baca sendiri Nanti kalian akan menemui peristiwa penting dalam fabel tersebut Oke, lanjut kita ke pelajaran matematika Tentang nilai pecahan Nah, di matematika ini Kemarin kita sudah belajar tentang nilai pecahan pada benda yang konkret Dicekatakan bahwa benda yang konkret itu adalah benda yang nyata atau yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, di alaman 75 Ada gambar anak-anak yang sedang bermain layangan Ada 2 layangan merah dan 2 layangan biru Jika kita nyatakan dalam pecahan Itu sebenarnya pecahannya itu menjadi pecahan Berapa jumlah pecahannya? 4 Jumlah layangan yang sudah terhadap 4 Lalu layang-layang merahnya ada 2 Berarti 2 per 4 Tapi dipecahkan lagi Ya, dipecahkan lagi menjadi 1 per 2 Jadi, 1 per 2 untuk pecahan layangan yang merah Dan 1 per 2 untuk pecahan layangan yang biru Karena sama-sama jumlahnya 2 merah dan 2 biru Serta jumlah keseluruhan layangannya adalah 4 Jadi, begitu cara membuat pecahan Kalau biomasi terlalu besar bisa kita kecilkan lagi Oke Kita buka bukunya di alaman 76 Nah, disana ada contoh berapa dalam layangan tersebut Coba kalian pasangkan gambar pecahannya itu Ya Nah, di alaman 74 kembali lagi Terima kasih telah menonton Ini adalah perbedaan kegemaran teman Malinan kami itu gemar bermain layang-layang Sedangkan ini ada lagi gemar bermain 4 kali Walaupun permainan mereka berbeda Mereka tetap bermain dengan rukun dan tetap berteman baik Terima kasih telah menonton Harap kita semua pun juga seperti itu Walaupun memiliki perbedaan memiliki perbedaan kegemaran dalam bermain Ya Tugas hari ini di alaman 76 dan 77 Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3 Jawabannya Nomor 1 itu sepertinya harus kalian tulis di buku tulis Sedangkan nomor 2 dan juga nomor 3 Kalian tuliskan yang bisa langsung di buku cetak Lanjut kita ke pembelajaran 4 Di halaman 78 Di sana kita akan belajar pelajaran PKN Bahasa Indonesia dan Matematika Di sana ada pelajaran PKN yang pertama Menyebutkan perbedaan kegiatan Perbedaan kegiatan apa yang dimaksud di sini? Kegiatan ketika kita di sekolah Nah lihat di halaman 78 Ada yang bermain di lapangan Ada yang membaca buku di perpustakaan Ada juga yang makan bekal di kelas Pasti pada saat istirahat pun Anak-anak kelas 2 juga seperti itu Ada yang makan Ada mungkin yang berasal gigi Ada yang bermain bersama teman Pasti kita memiliki perbedaan kegiatan itu Tapi teacher ulangi lagi Walaupun kita memiliki perbedaan Dengan teman-teman kita Kita harus tetap saling menghargai Dan tetap harus berteman baik Ya ingat itu Bahwa teacher tidak pernah mengajarkan kalian Untuk tidak berteman dengan teman yang memiliki perbedaan dengan kita Kita harus berteman baik Dan harus saling menghargai Lanjut ke pelajaran Bahasa Indonesia Percakapan dengan kalimat sapaan Nah kalimat sapaan itu sudah teacher jelaskan Bahwa kalimat sapaan adalah kalimat yang kita ucapkan Pada saat bertemu atau menyapa seseorang Misalnya teacher bertemu dengan Angelin Hai Angelin bagaimana kabarmu? Nah mana kata sapaan yang saya teacher ucapkan? Angelin itu adalah kata sapaannya Atau hai kanien Sedang apa kabarmu disana? Nah mana kata sapaannya? Kata sapaannya adalah kanien Hari ini kita belajar Percakapan dengan kalimat sapaan Nah di halaman 79 itu Merupakan percakapan yang ada di fabel Persahabatan kakak tua dan bewa itu ya Misalnya yang pertama kakak tuanya Bewa Mari kita mencari makanan Banyak buah segar di hutan disana Lalu bewa nya jawab Maafkan aku kakak tua aku sudah tidak enak badan Badan itu lemah sekali Nah dari dua percakapan itu Kakak tuanya mana kata sapaan yang diucapkannya? Kata sapaannya adalah beo Lalu yang dikatakan beo kata sapaannya apa? Kakak tua Atau juga misalnya kalian bertemu Hai temanku Apa kabar kalian? Nah kata sapaan ini mana? Temanku Temanku itu juga termasuk kata sapaan ya Karena teacher sudah banyak menjelaskan contoh-contoh kata sapaan itu Bisa panggilan Atau teacher Ada juga kata sapaan Panggilan Nama kita Atau yang lain Bisa kalian lihat di buku yang sudah pernah teacher jelaskan itu Oke Lanjut kita ke matematika Menentukan pecahan berdasarkan contoh gambar bendanya Nah disana ada contoh benda-benda bangun datar ya Disana ada jajar genjang Ada trapezium Nah disana ada lingkaran Ada persegi panjang Kalian diminta untuk belajar mengenai pecahan Dengan contoh bangun datar Contoh misalnya Teacher berikan satu Contoh bangun datar Nih teacher membuat pecahan satu per dua Ini pecahan satu per dua Satu bagiannya itu harus kalian warnai Harus kalian beri warna ya Satu saja tapi tidak usah dua-duanya Lihat contohnya di halaman 81 Misalnya ada juga pecahan satu per tiga Teacher masih lintara Teacher bagi tiga Nah satu bagian saja yang diberi warna Ini jadi satu per tiga Bagaimana dengan satu per empat teacher? Satu per empat Satu bagian saja yang diberi warna Itu nyatakan dengan pecahan satu per empat Ya Begitu contoh pecahan yang kita pelajari Di pembelajaran hari ini Tugas yang keduanya Ada di halaman 82 Kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 Nah untuk nomor 1 Kalian tanyaan benita untuk memberikan tanda centang Atau tanda tik Pada gambar yang merupakan Sikap baik kepada teman Yang berbeda karakteristik dengan kita Lalu nomor 2 Menentukan kata sapaannya Itu dengan cara di garis bawahnya saja Mana yang kena masuk kata sapaannya Lalu nomor 3 Kalian tulis nilai pecahannya pada kolom yang sudah disediakan Oke Sampai disini dulu penjelasan dari teacher Kalau ada yang belum jelas Boleh langsung tanyakan dengan teacher Dan selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.